selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum hari ini saya mau bikin sambal kacang atau enggak dibilang apa ya kacang buat bumbu sate ya pertama ini dimasukkan di oven pertama ini kacangnya sotsuchi saya cuci dulu ini aja terus simpan disini jangan lupa pakai plastik aluminium biar tempat ini loyangnya enggak apa namanya suka aja nih nempel-nempel nah terus ini sekalian saya mau bikin sambal nah ini ada bawang putih, bawang merah terus ini cabai ini tomat guys tomat saya masukin disini soalnya takut nanti meleleh airnya nah terus udah dicuci baru dimasukin ke oven sampai golden brown udah mateng jadi gak digorek jadi gak digorek di open gak tunggu sampai golden brown udah mateng guys kayaknya gosong sedikit nah ini nah ini saya biarkan dulu sampai dingin baru dingin baru nah sekarang udah udah belum saya mau masukin ke food processor karena kalau di bilu lama ada pendilingan cuman kecil buat bikin sambal-sambal lagi ini sambal yang udah di roste roste kino ini jangan buka nak dicuci dulu nah saya juga bilang tadi pakai aluminium sih kalau di ini apa di loyang masih bisa dicuci oke lalu saya mau masukin ini bawah putih kayak ke ini cabainya saya saya ke kita oke saya oke terlalu lembut banget ya karena dia kerasa ini apa-apa kocongnya sekarang saya mau apa ya goreng terus nanti dikasih air dikit jangan lupa kasih garam sama gula brown sugar atau gula merah nah ini saya kasih minyak sedikit aja terus nanti saya masukin yang ini goreng bukan digoreng ya dipasak kasih garam sedikit terus dikasih gula merah tapi saya gula merahnya udah di ini ya udah dibukin sirup terus kasih air dikit ya udah nanti tinggal dimasak sampai matang atau sampai keluar minyaknya nah ini kayaknya kurang ini kurang apa namanya kurang air gitu aja kalau saya masak ini bombo kecil atau bombo sati ini cara saya mungkin yang lain punya resep yang lebih baik dari saya Alhamdulillah oke guys sekarang tentu matang-matang ya mau saya kasih daun juga nah guys deh keluar minyaknya ya dikit ini seradak kering nah udah gini aja terus nanti kalau mau mau bikin pecil atau bumbu sati tinggal disedul sama air panas itu aja guys assalamualaikum terimakasih bye selamat menikmati